Semangat pagi, salam cerdas, salam sehat Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama bagaimana cara membuat layer. Untuk apa layer ini dibuat? Kita simak dulu penjelasan singkat mengenai manfaat layer. Untuk manfaat yang lebih detail, kita akan merasakan saat sudah masuk ke proses desain. Yang pertama, manfaat layer. Kita coba klik layer properties. Di sini sudah tersedia beberapa layer yang sudah dibikin sebelumnya. Setiap layer ini mewakili jenis garis yang berbeda. Kita coba membuat garis menggunakan layer. Tadi garis nyata, kemudian kita coba layer garis center. Sudah langsung berbeda ya. Kemudian kita coba garis hidden. Selain sudah jelas berbeda jenis garisnya, kita juga melihat ketebalannya pun berbeda. Seandainya tidak punya layer, maka akan repot. Misal, kita pakai layer 0 ini dulu. Lain misal, bikin garis. Nah, ini misal akan dijadikan garis center. Seandainya kita tidak punya layer, maka kita akan mengatur satu persatu seperti ini. Ya, kalau garisnya cuma satu. Kalau banyak, maka akan menyita banyak waktu. Nah, kemudian bisa mempercepat pengeditan suatu garis. Misal, kita akan mengedit garis center ini. Kemudian, kita sembunyikan dulu garis lainnya. Ada di layer properties ini, kita klik saja di sini. Kemudian disembunyikan dengan cara mematikan gambar lampu ini. Ini turn off layer. Nah, misal kita akan perpanjang ini sedikit. Extend. Sudah. Kita lihat. Nah, ini mengedit. Mengedit itu bisa saja untuk menghapus. Nah, misal menghapus ini untuk sekali jalankan repot. Kalau pakai layer, matikan layernya. Yang lain. Hapus. Nah, kemudian kita lihat sudah terhapus. Begitu ulasan manfaat layer secara singkat. Kemudian yang kedua, kita belajar membuat layer. Nah, kita masuk ke jendela new, yang baru. Nah, cukup dengan klik layer properties atau dengan komen LA. Enter. Nah, kemudian kita klik new layer. Nah, misal dibuat, ya. Namanya layer yang layarnya adalah seka. warnanya kita coba. Kita coba. Biru. Untuk mengubah warnanya, kita bisa klik di sini. Ya. Di lurusnya color ini. kita pilih warna normat, biru muda dan setelah dipilih ok, klik tipe garis ingin mengubah tipe garis bisa di klik misal kita pilih yang ini kemudian ketebalannya coba kita bikin yang tebal 0,3 jika ingin mengubah nama layer, cukup klik kanan di bagian sini kemudian rename layer enter kita coba digunakan layer yang ingin menggunakan klik ini dulu dan klik layer yang harus dibuat sudah bisa digunakan ya bagaimana kalau ingin menghapus layer kalau tidak bisa dihapus tentu saja kita harus non-aktifkan dulu atau jangan dipilih kita pilih yang ini kemudian yang sudah tidak aktif ini bisa dihapus seperti itu ada juga penyebab bisa dihapusnya suatu layer nah itu itu karena apa karena masih ada objek layer tersebut di gambar ya contoh kita masih gunakan layer hidden kita sudah non-aktifkan ya atau mengaktifkan layer yang lain maka layer ini juga tidak bisa dihapus kita coba dulu hapus kita hapus setelah dihapus keharusnya tadi bisa kan nah sekian langkah dan manfaat layer jika video ini bermanfaat dan cocok bisa subscribe supaya tidak ketinggalan video selanjutnya terima kasih semangat pagi selamat menikmati